Dan kali ini gue pengen nyobain kayak kita bikin vlogging dengan selfie pod dan Gue jalan-jalan juga misalnya biar kayak ngetahuin apakah ketika ada gerakan-gerakan itu apakah mempengaruhi suara atau enggak gitu loh Karena gue juga bingung gitu kenapa suaranya tuh kok ada gangguan-gangguan yang sangat-sangat mengganggu ya Jadi gak bisa ditolerir karena kalau ada suara itu pasti gak enak banget suaranya ya kan keganggu banget gitu Makanya sekarang gue nyobain mau lompat-lompatan gitu buat ngetahuin suaranya Misalnya ini saya menggunakan mikrofon dengan harga Rp6.000 Posisinya antara yang mahal sama yang murah banget Bukan mahal juga sih Mari kita bandingkan dengan selfie-nya dan juga kalian bisa dengar My Express Sendaraan lewat karena pintunya juga dibuka setengah Dan ada kipas juga nyala tapi gak karena gak terlalu peninggara selalu keras Alright, kita dengerin saat ini Dan kalian juga kedengeran ada motor-motor lapat juga Banyak Dan gue ngomong nyantai kayak gini ya Karena biar jangan terlalu teriak-teriak juga Karena di belakang gue ini warung Dan kalau gue ngomong-ngomong kayak gini Kalau ada orang di sebelah mungkin kedengeran juga gue ngomong apa Dan mungkin kalian lihat baju gue bagus ya Yang bikin seseorang Dan terima kasih Bajunya ini baru gue pakai pertama kali di video Kemarin bikin video pakai baju ini Tapi kayaknya gak jadi di upload Jadi begitulah Dan ini kita balik lagi pakai mikrofon yang murah Harga Rp6.000an bahkan Bisa lebih murah Tapi ada juga maksudnya yang juga Berbeda Rp6.000an Yang kayaknya Rp4.000an atau Rp10.000an Plus ini harga mikrofon murah Dan kayaknya semuanya sama Karena semuanya itu sebenarnya sejenis Karena kayaknya beda Rp2.000an Oke biar lebih lengkap Mungkin gue sertakan juga Bagaimana kualitas audio Kalau menggunakan earphone Bawaan HP gue Dan HP gue itu harganya murah bang Teh Rp2.000an kurang Dan habis ini kita bakalan dengerin Suara dari HPnya kayak gimana Kita nungguan motor lewat dulu Gak terlalu ngebut motornya Ya motornya satu lagi Oke kita ganti suara HP Oke sekarang kita dengerin dari Suara langsung dari mikrofon HP Dan mikrofon HP itu sebenarnya Gak dilek sama sekali ya Leprofon bagus Dia itu kayak Punya sistem kayak Shotgun ya Kayak mikrofon yang tipe-tipe shotgun gitu Kayaknya sih Dan gue ngomong juga Biasa aja Ternyata ada motor lewat Alhamdulillah ya Dicembulin Oke ngebandingin dua Dua mikrofon tadi Antara yang murah sama yang mahal Ini Perbedaannya ternyata cukup mencolok Terutama noise-nya ya Ketika Ganti ke mikrofon yang mahal Itu noise-nya langsung Zet gitu Langsung kayak Langsung kayak Pintunya ditutup Dan masuk ke ruangan hampal gitu ya Lalu ketika ngomong Dia ada kayak noise-noise muncul Nah oke Sekarang kita tiba di penutupan aja langsung ya Dan ini pengetahuan sederhana juga Dan tadi Gue lupa ngomong Jarak dari gue ngerekam Ke jalan Yang ada motor lewat tadi Itu jaraknya lumayan jauh guys Berapa meter ya 15 meter mungkin ada Tapi tadi pintunya dibuka setengah ya Tadi pintunya dibuka setengah Jadi kalau kalian ngerekam Di ruangan yang lebih tertutup Itu Dan ini pintunya juga Dia bolong-bolong juga ya Jadi Kayak gitulah intinya Kekurangan mikrofon ini Dia sering terganggu Dengan noise-noise Yang seperti itu Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Itu gak enak banget Awalnya saya ngira Ketika saya pegang Tapi ternyata enggak Awalnya saya ngira Ketika kabelnya digini-giniin Ternyata enggak Jadi lebih ngaruhnya itu Ketika dia ada gangguan sinyal Mungkin ya Dan kalau kalian mau ngebandingin Bagaimana perbedaan Kualitasnya jauh banget guys Jadi ini ya Ini penjepitnya Nah ini penjepit yang 6.000 Sedangkan ini yang 37.000 Bahannya aja beda Ini pakai besi Ini pakai plastik Dan desainnya beda banget Dan ini Dia itu gak ketahan Ya tuh Cuman gini doang Mungkin bisa disumpel Eh dijepit disini Dikasih penjepit Apa? Dikasih Apa sih namanya Diganjel gitu ya Sedangkan ini Bentuknya kayak gini Dan mungkin kalian penasaran Yang gimana dalemnya Yaudah gue buka Nah ini dalemnya Kelihatan lebih Perul kan Dibandingkan ini Misalnya Ini tuh dalemnya Susah juga guys Nah dalemnya begini doang Bisa terlihat Agak jauh kan Bedanya ya Namanya juga 6 kali lipat ya Walaupun yang ini Gak terlalu mahal Tapi dibandingkan ini tuh Berasa Lebih mahal Banget Gitu Dan kemudian Kabelnya Ya Kalau kabel Mungkin bisa-bisa Di inilah ya Yang jelek juga Udah lumayan bagus Dan Kemudian Untuk colokannya Beda Dikit Doang Ya Dan Kalau yang mahal Itu ada Pouchnya Ya Jadi Lebih Aman Untuk dibawa-bawa Dan ada Cadangan ini Dan ada Cadangan penjepit Seperti gue bilang tadi Jadi Worset apa enggak Worset banget ya Lebih worstet yang ini sih Sebenernya Tapi yang ini juga Worset juga Jadi beli dua-duanya aja deh Kalian ya Lagian ini cuma 6 ribu juga Cuma kalau saya nunjukin bahwa Daripada beli ini doang Mendingan simpen uang lagi Buat Sekalian Beli yang ini juga Karena kualitasnya itu Menurut saya Bagus banget Sekian Terima kasih Dan untuk kritik dan saran Saya tunggu di komentar ya Oke ya guys Terima kasih sudah menonton video ini Maaf kalau videonya kepanjangan Tapi eksportnya banyak yang gue edit Oke dah Bye-bye Bye-bye